Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas materi lingkaran untuk siswa SMP MTS kelas 8 Kompetensi dasar yang ingin dicapai Mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas dari lingkaran Perhatikan gambar jam dan roda mobil berikut Berbentuk apakah roda dan jam tersebut Roda dan jam tersebut berbentuk lingkaran Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana Yang merupakan tempat kedudukan titik-titik Yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran Sedangkan titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran Lingkaran di sekitar kita Ini merupakan contoh lingkaran Pada pelajaran kali ini, kita hanya membahas unsur-unsur lingkaran Kita mulai dari pusat lingkaran Titik O disebut pusat lingkaran Sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran O A disebut jari-jari lingkaran Yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran Dan titik pada keliling lingkaran A B disebut garis tengah atau diameter lingkaran Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Dan melalui pusat lingkaran Garis lengkung A B disebut busur lingkaran Yaitu bagian dari keliling lingkaran Aceh disebut tali busur Aceh disebut tali busur Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari Dalam hal ini jari-jari OB dan OC Serta busur BC Serta busur BC disebut jari-jari B O C Atau sektor B O C Daerah yang dibatasi oleh tali busur Aceh dan busurnya disebut tembereng Itulah pelajaran kita kali ini Mengenai unsur-unsur lingkaran Jari-jari lingkaran Tali busur Busur Luas juring Diameter Sudut pusat Jangan lupa terus belajar ya Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab Sampai jumpa pada pelajaran ludzi